Halo guys, kembali langsung ke gue di channel Willy Mekun Hari ini gue bawa mesin anime lagi yang jadi fungu Mesti Winter 2024 adalah Cote Season Ketiga Jadi dia besmarin, dia bisa bilang si... siapa? si Anek Woji ya kan Jadi memang disini bingung men Jadi bener-bener disini harus bener-bener bertindak Karena permainan selanjutnya atau bisa dibilang ya game tambahan selanjutnya ini cukup berbahaya gitu kan Jadi siapa yang tidak pantas di sekolah ini maka dia dikeluarkan gitu kan Jadi secara gak langsung mereka masing-masing kelas akan menghilangkan satu nama bisa lebih gitu kan Untuk membuat agar anak tersebut keluar dari sekolah gitu kan Nah makanya disini kan kelas A pasti punya incaran sendiri gitu kan Kelas B juga punya incaran sendiri, kelas C juga, kelas D juga gitu kan Nah makanya disini takutnya malah kejadiannya berbalik Bukannya malah Ayanokoji yang bakal jadi tim pemain yang diapresiasi Atau bisa dibilang ya siswa yang diapresiasi sama orang-orang Tapi justru malah dia bakal jadi ancaman gitu kan Dan membuat dia harus dikeluarin Maka disini Ayanokoji mau gak mau juga harus cari cara gitu kan Agar dia tidak dikeluarkan juga gitu kan Karena dia sadar bahwa ini adalah permainan yang tidak nalar gitu kan Dan ini pasti ada ulah dari orang yang dikira bahwa ya ini mungkin karena bokap gue nih Untuk terus ikut campur nih gitu kan dan ingin ngeluarin gue gitu kan dari sekolah gitu ya Jadi mungkin ada shoutoutnya dengan white room gak Ya gue juga tahu juga sih tapi kita lihat nanti si Ayanokoji bakal seperti apa Untuk menghadapi masalah ini Tidak penting gue berapa lagi langsung ke episode baru dari Jote Season ke 3 Oke Orang akan melakukan segalanya tidak peduli berapa demi mengagetnya jati kiri-kiri ya Dan alkimia Cigi Sung Cigi Jung Maya Kelas jadi chaos ya Iya Jadi bersirkel gitu Yang gue lebih setuju dengan Ayanokoji yang kedua Iya 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 Orang Kalau Makanya si Manabu ini sih Apa Pasti Baru buku Pasti Apa Manabu itu percaya Kalau Kalau Ayanokoji bisa bikin Hori Eh bikin Hori Lebih baik gitu loh Itu itu maksudnya Dengan secara tidak langsung Nanti Hori akan berguna bagi Ayanokoji Begitu Karena kalau rasanya tidak percaya diri Inilah itulah 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 Pasti langsung inget kakaknya gitu Ini Hori banget emang Jukur Amin Dal Kemudu Tidai 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 Seolam Tidai 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 umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum angka-angka kode tadi gue enggak tahu enggak tahu enggak tahu gue akan ke kode itu DXXBL5 itu gue enggak tahu gua enggak tahu kalau cari sih sebenarnya bisa aja tapi gue lebih baik enggak mau nyari gitu kan diketakutnya nanti di anime ada gitu di rata di rata orang paling normal Saha eh siapa nih wuh kek kapan terakhir ke ini orang di notice ya uh ini jujur sih gua gua yang gua yang lupa atau apa ya waduh 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 iya hai 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 jadilah pacarku ya hmm Aduh Demik banget Gak, jujur sih Gue lupa, lupa Saya ingin apakah baru kenotis di episode ini Atau memang sebelumnya udah ada Season satunya Kayaknya enggak Gak mungkin gue lupa Masa lu pas selupa itu Gitu Coba Ayanokoji langsung tau kan Kalau Itu asahina Apakah sebenarnya pernah kenalan Atau enggak gitu kan Oke Ko Selamat putar olak dan bubujung Untuk pindian kalinya Kalem boy Sembari kalian mencari-mencari buka Bagi online untuk buang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini emang beda mental sih Tapi gue kira atau ada panik Gitu Tersara gue Gitu Gitu iya dia pengen ini sebenarnya ngelamatkan kelas nah iya dia pengen ngelamatkan kelas iya nggak realistis men pasti ada yakin pasti ada oh nggak ada oh oke gue pikir ada nggak gitu dong iya berlebihan loh oh aduh cakap banget ya Cino sih cakep banget nggak sih emang-emang heroin anime ini brengsek semua gitu nggak adil sumpah anime ini isinya cakep-cakep semua aduh waduh pake nanya kita mau ritual maksudnya kita curhat bareng gitu ngomongin soal ujian ini gitu nuh-uh nuh-uh Rp4.000.000 utang Rp4.000.000 utang selamat menikmati 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 copy point selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 jangan kau harus lebih tinggi nah kalau gitu let's go gue mikir bakal ada adik yang tuluk oke kita lihat kalau kita akan jadi game changer hmm hmm let's go kita lihat iya iya gue pengen tau kita lihat wah gila iya 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 dan ada alasannya pasti adalah langsung tembak langsung tembak tapi sebenarnya emang harus begini sebenarnya gini jadi ada orang yang berpikir seperti hirata pasti ada yakin apalagi dia kan ketua kelas pasti ada yang berpikir seperti hirata bener, gue setuju gue setuju dengan hirata sesuatu jadi kacau kalau akhirnya kalau ada orang lain yang bukan ketua speak up dan pengen ngasih tau siapa sih orang yang pengen gue keluarin dan ternyata emang harus kita dengan berani nunjuk si Yamauchi yang harus keluar gue yakin itu pasti emang dari Ayanokoji dikasih tau karena kan emang orang yang paling dipercaya di kelas D kan emang si Yamauchi si Yorikita gitu kan karena hirata aja udah gak didengar maksudnya bukan hirata gak didengar sih hirata kurang power gitu kan jadi makanya disitu Hori kita kan yang emang dari dari season 1 season 2 gitu kan selalu dia yang turun gitu kan atau selalu yang ber selalu jadi pembeda lah gitu kan walaupun emang otaknya satu alatnya Ayanokoji gitu kan jadi emang ya itu jadi karena si Hori kita tuh adalah salah satu orang yang paling kuat lah gitu kan maksudnya kita gak anggap Ayanokoji sebagai orang terkuat gue emang Ayanokoji emang orang terkuat maksudnya kita anggap minus Ayanokoji lah gitu kan Hori kita emang orang paling terkuat di kelas D gitu kan jadi makanya kan akhirnya kalau sampai Hori kita yang masuknya orang terkuat tapi dia tidak punya keputusan untuk keluarkan seseorang maka disinilah cacatnya gitu loh jadi makanya disini kan akhirnya Ayanokoji minta tolong sama Manabu untuk ya memberikan sebuah keberanian gitu kan ke Hori kita kalau Hori kita bisa gitu kan untuk menyikirkan orang-orang yang tidak perlu gitu loh makanya untungnya tadi si siapa si Ayanokoji sadar kalau Harisu yang ngelakuin ini gitu kan dan ingin mengeluarkan si Ayanokoji gitu kan seperti itu jadi dalangnya-dalang dia otak-otaknya dia dan yaudah karena Ayanokoji dengan polosnya nerima begitu aja gitu kan jadi makanya disini Ayanokoji membuat sebuah ya mungkin mengasut lah gitu orang-orang di sekitar gitu kan untuk memilih Ayanokoji gitu kan karena emang dianggap tidak pantas untuk berada di kelas D justruya kan jadi semua berkurang bumerang gitu kan bagi Ayanokoji karena dia sudah ditunjukkan oleh kita untuk jadi orang yang harus dikeluarkan makanya disini pasti gue yakin respon awal atau bisa bilang ya respon Ayanokoji gitu kan ketika dipilih pasti dia ngamuk pasti gak terima kalau dia gak terima otomatis omongan dia keluar omongan dia keluar dengan sendirinya mungkin ini prediksi gue sih karena kan gue gak baca LN atau gak baca manga gitu kan tapi kalau menurut gue seperti ini mungkin Ayanokoji akan marah atau gak mau kenapa harus nunjuk gue gitu kan apa bisa nunjuk orang lain aja kenapa harus gue gitu kan pasti responnya pasti bakal ngacau sih pasti kayak orang yang kebingungan terus kenapa harus nunjuk gue gitu kan yang harus dikeluarin Hori kita ngasih penjelasan ngasih Hori kita penjelasan dan akhirnya nanti kepancing jadi dia nanti dia kepancing dengan jawabannya Hori kita dan akhirnya Yamauchi akan ngomong orang yang akan dikeluarkan dan dia pasti bakal ngomong Ayanokoji dan disinilah Ayanokoji pasti bakal dibela sama temen-temen tanpa harus dia ngomong dengan Yamauchi gitu kan jadi entar pasti orang-orang pasti bakal akan orang-orang yang pro Ayanokoji pasti bakal akan ngomong gitu entah Kei entah si Kushida mungkin kan atau mungkin bakal si Hirata gitu jadi yaudah jadi intinya yang terjadi nanti malah Hirata akan makin kuat untuk membuang si siapa namanya si Yamauchi gitu kan kadang dirasa ya kenapa harus Ayanokoji lu personal kah sama Ayanokoji gitu jadi kayak itu pasti bakal kepancing sih nanti caranya gitu tapi gue gak tau siapa itu bener apa enggak gitu kan tapi logis gue sih seperti itu jadi makanya disini kita lihat sebenarnya apa nanti responnya Woji ketika Hori kita seperti itu ya ini pantas sih menurut gue sih emang harus dilakuin karena biar Hori kita punya power gitu karena kalau kayak berkaca pada Riyuen yang otomatis dia akan dikeluarkan dari kelas dia gak panik dia malah justru malah mengancam Hori kita gitu kan gue aja yang dianggap bakal di ancam bakal di keluarkan dari kelas aja tapi gue gak bakal panik lu yang kuat orang yang aman atau orang yang safe gitu kan gak bakal ngepilih lu gitu kan sebagai orang yang dikeluarkan tapi lu malah gak bisa ngeluarin orang yang bisa dikeluarin lu jadi makanya disini Hori kita kuat tapi Hori kita kuat tapi dia tidak punya power gitu Hori kita adalah orang yang sentral tapi tidak punya power untuk membuat decision gitu kan atau keputusan gitu kan jadi makanya disini secara gak langsung nanti ketika Hori kita akan dapet kayak dapet suara gitu lah gue yakin pasti Hori kita akan dapet suara apresiasi sih yakin itu jadi nanti akan didapetin dari temen-temen dan Hori kita pantas di orang yang akan diapresiasi kayaknya udah ketebaknya sih kesitu sih tapi gak ada sih apa gak tapi itu sih gue paling cuman minusnya itu doang sih tadi yang Asahina Asahina itu Asahina itu pernah ketemu di season berapa ya gue juga lupa sih boleh diingetin deh gak apa-apa kan bukan spoiler kan boleh diingetin Asahina itu pernah debut di season 1 pas season 2 atau emang baru pertama kali ini kelihatan tapi di cerita ini atau di episode ini mereka tidak pernah ketemu jadi gitu mereka tidak pernah apa namanya mereka tidak pernah karena Ayanokoji kan di ngomong kan eh Asahina senpai kayaknya dia udah kenal duluan makanya gue pengen tau aja sih entah gue yang salah atau emang gue yang gak notice kalo emang Asahina pernah ketemu di season 2 lu cakep sih lu cakep sih emangnya ruangnya situasi itu ngomongnya cakep banget soal Ichinose ya itu mah gue rasa Ichinose itu tinggal ini aja sih nunggu momen aja sih nanti gimana dia lakuin gitu kan dan gak mungkin juga kan dia ngumpulin 4 juta poin gitu kan untuk dibayar agar kelasnya safe gak mungkin makanya akhirnya kan dia memilih untuk berpacaran dengan abumu gitu kan seperti itu untuk menutup poin itu gitu sebetulnya itu tadi gue yang selesai subscribe kikir adib winter apalagi yang kalian tau suka aku suka kalau aku bisa diseksi aja dan sampai berikutnya sampai berikutnya terima kasih